Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay mythic Samkok Nah, kali ini gue bakal bahas cara dapetin ingot tambahan Nah, ini buat kalian yang mungkin kesusahan untuk dapetin ingot tambahannya itu dimana aja Oke, tenang aja ya Disini gue udah kasih listnya untuk pendapatannya dari yang terbesar sampai yang terkecil Oke, nah kita bakal langsung bahas aja ya Nah, untuk yang pertama buat kalian yang ingin dapetin ingot tambahan banyak itu ada di event malam ataupun di event terbatas Oke, jadi kalian wajib selesaikan walaupun ini eventnya paling sehari cuma 3 kali Kayak event perang berkobar, domba lintas server, ataupun arena faction guys ya Intinya disini kalian bener-bener harus selesaikan semuanya Oke, nah tambahannya itu berapa? Kalau ditotalkan itu bisa tembus sampai 2.000 ingot sampai 2.500 ingot ya Yang bisa kalian dapetin secara gratis Ini buat ingot tambahan Tapi dengan catatan kalau misalnya kalian hanya sedikit, jangan kalian pakai untuk beli di lelang Kalau bisa kalian kumpulin sehari atau nggak 2 hari dulu biar tembus sampai 10.000 Oke, kalau udah tembus sampai 10.000 besoknya kalau misalnya kalian selesaikan event malam baru kalian beli di lelang nggak apa-apa coy Itu saran dari gue ya, itu juga buat player F2P juga sih Tapi untuk player yang top up-an nggak mungkin ya Sehari dapat tambahan segitu aja udah lumayan banget untuk beli di lelang coy Terutama untuk item-item kayak kantong ataupun yang lain ya Itu yang pertama, di event malam Ingat ya, di event malam Nah yang kedua itu ada di aliansi Sumpah, aliansi ini paling banyak kalau menurut gue Dan iya, total perolehan yang gue dapetin sekarang ada 447 ingot Dan ini baru tadi pagi ya Tadi pagi dari jam 6 sampai gue record ini itu ya sekitaran jam 10 atau nggak jam 11an Itu udah ada 447 Dan ini masih ada 29 kantong lagi Ataupun 29 ampau lagi Nah bayangin kalau santu ampau itu kalian dapetinnya paling sedikit ya Itu 20 ingot tinggal dikali aja Ini udah dapet 400an coy Ditambah 400 bisa dapetin sekitaran 800 hingga 1000 ingot ya Oke itu dalam 1 hari Belum gajian mingguannya Ini juga lumayan juga yang bisa kalian dapetin ya Oke ini untuk yang di aliansi Ini juga lumayan besar kalau menurut gue itu yang kedua Oke yang ketiga itu ada di kompetisi lintas server Nah untuk kompetisi lintas server juga Kalau nggak salah udah pernah gue bahas ya Dimana ini adalah tambang ingot Dan ya di fitur yang satu ini sudah ada tambahan fiturnya Yaitu rampok Jadi kalian bisa dapetin ingot tambahan Dari kalian ngumpulin ingotnya sampai kalian merampok ya Kalau misalnya kalian berhasil merampok yang ada disini Kalian bisa dapetinnya tembus sampai 2000 ingot Tapi dengan catatan battle power kalian harus besar Dan kalian harus bisa mengalahkan semua map Ataupun kayak semacam ibu kota ya Yang ada disini Itu syaratnya coy Oke kalau misalnya kalian berhasil Dan bener-bener menang dalam pertempuran merampok Harta karunnya yang ada disini Maka nanti ingotnya ya lumayan besar sih Kalau menurut gue ya Apalagi ini sehari kalian dapetinnya itu 480 ingot per hari Ini untuk satu tim Bayangin kalau misalnya tiga tim Kalian masuk disini itu gimana coy Mungkin bisa lebih banyak lagi ya Kalau menurut gue bisa tembus sampai 500 Tapi gue sehari aja paling banyak itu 480 ingot ya Itu satu hari Kalau misalnya gue gak diambilin Tapi kalau misalnya kalian gak diambil Bakalan dirampok sih guys Sumpah bakalan dirampok Jadi gue saranin Kalau misalnya kalian udah kumpulin sampai 200 ingot Ataupun 300 ingot Langsung ambil aja Jangan kalian tungguin sampai 480 Nanti bakalan dirampok sama server lain Eh bukan server lain ya Sama aliansi lain maksud gue ya Kan disini sudah digabung ya Kalau gak salah Oh iya udah digabung guys I'm sorry banget ya Jadi disini tuh banyak server yang lain juga Terutama untuk server TH11 Ataupun Thailand11 ya Oke Itu sering banget nyerang Dan iya Kadang untuk Kayak semacam hasil tambangan ingotnya Yang ada disini juga hilang juga Kosong Dan otomatis Line up dari setiap tim gue yang ada disini Langsung back ke kota utama Untuk pemulihan Jadi gue saranin kalian ambil aja Biar kosong itu gak apa-apa ya Oke Itu sendiri gue Untuk fitur dari kompetisi lintas server Nah itu untuk yang ketiga ya Buat cara kalian dapetin ingotnya Nah yang keempat Itu ada di pelajaran Ataupun di anekdot Nah ini banyak yang mungkin belum tau ya Ataupun dari kalian mungkin gak nyadar aja Bukan belum tau Mungkin gak nyadar coy Nah kita bakal coba advance dulu Kita coba salin lagi Cuman untuk yang di pelajaran Ataupun anekdot itu Tidak terlalu banyak ya Tergantung hoki kalian juga Kalau misalnya kebanyakan itu bidik pot Ataupun kayak semacam Penerbangan ya Penerbangan ya maksudnya ya Itu kalian bakalan bisa dapetin ingot banyak Untuk yang penerbangan itu Biasanya dapetinnya sekitaran berapa ya guys Mungkin 80 ingot ya Itu pun kalau misalnya kalian dapetin semua Kalau gagal ya Kalian gak bakal bisa dapetin banyak Untuk pot yang paling susah sih Kalau menurut gue ya Paling susah guys Oke kita bakal coba langsung aja Disini sudah ada 85 Sudah cukup Dan kita bakal coba back lagi Oke I'm sorry banget Ini gue main di emulator Tapi suaranya gak ada ya Ini ngebug guys dari gameplaynya Tapi ketika gue main gameplay yang lain Di emulator yang satu ini Gak ada bug sama sekali Jadi suaranya masih keluar Mungkin ini ya developer Belum diperbaiki lagi ya Untuk masalah bug dari gameplaynya Ketika main di emulator Tapi kalau misalnya gue main di HP Android Ya yang ada disini Ini gak ngebug sama sekali Ibaratnya suaranya itu masih ada ya Oke kita bakal coba lihat dulu Nah dapetnya seperti ini guys Tidak ada yang lain kah Semoga aja ada ya Oke belum keluar guys Emang agak susah sih Untuk dapetinnya Nah ini dia Kuda penyebrang Maksud gue bukan penerbangan ya Oke tapi gak apa-apa Huruf W ini yang paling susah sih Kalau menurut gue sih Ada yang gue langsung nyeblos ke bawah Nah 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 Aduh tinggalan satu guys Lah kan Gue bilang apa Dapetnya 60 Harus lewat ya Kalau kalian bisa melewatin Itu dapet tambahan 10 ingot coy Oke kita beli untuk Yang peta harta karun Gue saranin untuk Disini kalian belinya Peta harta karun aja Nah dapet bidikan pot Kita cari lagi Untuk yang tiket Gak usah sih ya Yang ini aja guys Ini penting banget Karena harganya lebih murah Otomatis kalian bisa menaikkan Gear senjatanya Oke beli Nice good banget Ini harganya terlalu mahal Jangan beli dulu guys ya Oke Kita bakal coba cek dulu Nah ini beli nih Lubu nih Lumayan Pregman Hero merah ya Penting banget Yang ini kita bakal coba selesaikan Ayo Ser Nah Dapet 5 Pregman nya Let's go Kebanyakan jual beli kayak gini Semua sih Ya ampun Pot mana pot Nah ini dia pot nya guys Nah ini yang paling susah sih Tapi ini kalo misalnya kalian berhasil Kalian bakalan bisa dapetin 100 coy Yah jauh banget Dapetnya 50 Paling susah guys Itu pot yang seperti tadi Paling susah Tapi untuk dapetnya itu Bener bener luar biasa banget Kalo Kalian bisa Ibaratnya masuk ya Kedalam pot nya Nah untuk selanjutnya Tadi kan pelajaran ya Ini ada di daily missy ya Ingat daily missy kalian Ini penting banget Kalian selesaikan Jadi kalo misalnya kalian udah dapetin Chest yang ada disini Biasanya kalian dapetin ingot tuh Dapet 100 ya Ini kalo misalnya Aktifasinya udah tembus Sampai 180 Setiap kalian buka chest Yang ada disini Pasti ada ingot nya Walaupun tidak terlalu banyak Tapi kalo menurut gue Ini udah lumayan Itu lumayan ya Untuk yang di daily missy Untuk yang keenam itu Kalian bisa masuk Di hadiah online Itu kalian masuk aja Di bonus Nah disini juga lumayan Paling sehari itu Kalian cuma dapetin 100 ingot ya Yang ini Ini kalian hanya Menunggu jam Waktu hadiah online nya Kalo misalnya Kalian bermain Sampai Satu jam setengah Mungkin udah dapet Ingot nya ya Lumayan juga Oke Untuk yang ketujuh itu Ada di token Level tempur Jadi kalian masuk aja Di promosi Nah kalian masuk aja Di token Tempur level Dan juga token Tempur utama Nah nanti disini Kalo misalnya Kalian naikin Ataupun kalian Selesaikan di setiap Buff nya Terutama untuk yang Di dungeon Kalian bakalan Dapetinnya itu 250 ingot Oke itu Untuk token Tempur utama Untuk yang Token tempur level nya Ini kalo misalnya Kalian naikin level Dan ini kalo misalnya Kalian udah tembus Sampai level 90 Nah ini Berbiasa banget ya Apalagi kalo misalnya Kalian udah top up Sampai Segini guys ya Nanti untuk Yang namanya Ingot nya itu Bisa dapet Sekitaran seribu Oke ini buat kalian Yang bener-bener Pay to win banget Makanya Ingot nya banyak Itu ada disini guys ya Di bawah itu ada Token tempur perangnya juga Ini juga sama Ini kalo misalnya Kalian udah Start upin ya Ataupun kalian naikin Start up Dari hero nya Oke kalo ditotalkan Itu ada banyak Nah ini dapetin Ingot juga 250 Ya ini kalo Menurut gue sih Nggak setiap hari Kalian dapet Tapi kalo misalnya Kalian selesaikan Di setiap Misinya Ataupun kalian Naikin level Ataupun yang lain Nah ini bakal dapet Ingot nya ya Tidak perlu besar Tapi lumayan Oke Nah untuk yang terakhir Itu ada Di event Untuk di event Itu untuk yang sekarang Ya Kalo menurut gue Ada di dunia Bersatu Jadi kalian bakalan Dapetin Ingot nya itu Paling banyak 250 Dan ini kalo misalnya Kalian udah naikin Gubernur nya Dapet 100 Dan kalo misalnya Udah mencapai 1 pemerintahan Dunia Dapet 500 Ingot Oke Ini untuk yang Di event Untuk yang lain Kalo misalnya Gue cek Itu nggak ada ya Paling cuma event Event yang Tertentu doang Oke Dan juga di dungeon Jangan lupa Kalian selesaikan dungeon Untuk dungeon Juga bakalan ada Ingot nya Dan untuk Dapetin inggot nya Semuanya sama Guys ya Entah itu di cerita Ataupun di pertempuran Bakalan dapetin Ingot Oke itu aja ya Untuk pembahasan Cara dapetin inggot nya Dan semoga aja Bisa membantu Kalo misalnya Kalian Ada yang masih bingung Ataupun kalian punya Tambahan Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalo misalnya gue udah salah kata Mohon mah banget Nanti kita bakal coba lanjut Di next video Sampai jumpa Bye bye Yeay Sampai jumpa Sampai jumpa